Pemirsa viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut dua. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Viral tersebar di media sosial, video yang merekam suara percakapan dengan narasi diduga. Perintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, diduga perbincangan terjadi antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Jelas postingan ini membuat heboh dunia maya, apalagi di salah satu percakapannya disebut bahwa ada perintah untuk kepala desa yang diarahkan ke pasangan calon nomor urut. Kepala desa. Ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan kotong dua diri sama dengan nasi. Stand-in. Nah, terkait masalah seluruh, itu masih diupayakan dengan pilih supaya sebelum ilpres dikeluarkan. Dengan catatan 100 ribu dikeluarkan uang dari situ. Kejari Batubara membantah video tersebut dan menyebut video itu merupakan hoax. Video yang tersebar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan, ia meminta penyebar video segera meminta maaf. Oke, sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini, saya sampaikan agar pihak yang menyebutkan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan, pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Bapak sudah melaporkan di kasus ini ke bawah seluruh, Pak? Tadi kami sudah selarifikasi ke bawah seluruh, oleh karena ini hari minggu, bukan jam kerja, laporan diterima di lari kerja jam kerja. Jika video tersebut hoax, lantas siapa dan apa motif dibalik pembuatan video hoax tersebut? Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.